dikasih kaca juga wah itu mau tuh ya tuh mau tuh galak tuh tuh galak tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua 3.0 channel Oke kawan-kawan kali ini gua ngonten di rumah nih kemarin gara-gara Bang Munir udah update tentang Limbata eh kan channel Limbata yang progresan bareng-bareng sama auto juga nah kali ini gua mau kasih tahu nih progresan gua Limbata gua kayak gimana tapi kalau gua lihat sih kayaknya Bang Munir yang menang karena di gua ini air di rumah gua ini jelek banget kawan-kawan dan Limbata yang gua kasih makan ini cuman pakai ulet Hongkong nggak ada pakai vakan lain pokoknya nanti kalian lihat aja ada progresan gua kayak gimana Oke ikutin terus thank you Oke teman-teman sebelum gua kasih lihat Limbata progresan gua nah ini gua ngasih tahu koleksi-koleksi ikan gua di rumah ya ini gua punya red semerantau maru nah ini kebetulan juga ini gua boleh dikasih sama Bang Pian Bang Pian Bewok yang tempoh hari rumahnya gua liput sama Bang Oji juga sama Bang Munir juga nih ya kan ya tuh ini kan galak banget dan galak banget tuh ini progresan gua pertama nantar di sebelah kanan itu ada juga andraw gua cuman koleksi cana itu cuman ada empat yang satu gua mau kasih orang juga karena gua tempatnya enggak ada karena di rumah gua air itu sangat bermasalah ya pernah gua bikinin konten air di rumah gua tuh PH-nya sampai 13 sampai parah lah pokoknya nah ini salah satunya red semerantau ya Nah di sana nih nah kalau yang ini red andraw nih kawan-kawan masih ukuran ya empat kali ya empat senti tuh kecil banget red andraw nah ini juga lumayan galak sini ikannya kalau di kacain ini ikan kenang-kenangan ikan-kenang juga nih dari teman-teman pedagang ikan parung pak ikan hias parung dan ini gua juga kasih pakannya pakai ulet Hongkong tapi yang kecil-kecil yang halus-halus itu ikannya kayak gini mental juga belum jadi banget sih tuh ini red andraw nah sebelahnya ini oh blue blue andraw birunya tuh kalau ini udah agak gedean ini sekitar 56 sentian ini pun juga sama dari teman-teman pedagang ikan hias parung ya kalau ini bluenya gua nggak banyak ya ikan karena disini gua air harus minta sama tetangga kawan-kawan harus minta sama tetangga dan gua Oh apa harus pakai air depan kayak gini nih ini air depan gua jadi kalau gua minta air tuh langsung gua penuhin tuh harus gua penuhin tuh airnya pun kotor belum gua belum gua ini lagi bersihin lagi ini air air buat khusus ikan-ikan kalau buat nguras pakai air ini gua gitu tuh nah kalau andraw nya sendiri gua taruh sini nih karena gua nggak punya ini lagi solitaire lagi atau tank lagi tuh antraunya nih tuh ya ini andraw nya nanti kita taruh di mungkin kita taruh di topes kali ya nanti gua taruh di topes kita lihat nah sama satu lagi ini doang nih asiatika ini yang gua mau kasih orang nih kalau kalian mau komen aja nih tuh asiatika gua nggak keurus kasihan tanknya juga nggak ada tuh ya yaudah kita coba gua masukin si limbata si limbata gua iya sorry limbata bukan andraw limbata limbatanya nanti gua masukin topes 4 liter aja nih oke yaudah gua masnah oke teman-teman ini nih limbatanya nih yang udah progress dan ternyata hasilnya sama aja kawan-kawan jadi memang disini gua kalau progress ikan nggak pernah berhasil kenapa juga bingung apa airnya padahal kalau pakan sama aja sama yang lain-lain kalau ada hulat hongkong gua kasih hulat hongkong ada cacing gua kasih cacing ada udang gua kasih udang tapi ini memang dari awal nih ikan waktu gua nyerok di Sambobang Munir di kiosnya Kang Marcu dari pertama kali datang sampai sekarang ini ikan mager kalau ikan-ikan goyang ini kan berenang nih ya kan berenang aktif gitu aktif terus ini juga aktif gitu kan ini aktif kalau ini dia mager diem aja nih ikan makanya gua taruh di tempat yang ketutup gitu apa harapan gua sih kalau ditaruh di tempat tutup dia warnanya naik gitu kan eh ternyata enggak masih begini aja tuh masih selok masih selok masih ya enggak ada warnanya cuman mungkin size-nya doang yang gedean itu size-nya gedean padahal disini gua juga udah kasih kaca nih tuh gua udah kasih kaca enggak dia enggak 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 respon sama sekali kawan-kawan tuh udah gua kasih kaca enggak respon tuh tuh enggak ada responnya gua kasih kaca tuh nah makanya kemarin pas Bang Munir upload gua komen tuh udah 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 gua ngaku kalah dah ikan gua enggak enggak ada warnanya pulang gitu bahkan sih auto pun bukannya diprogress malah dijual ikannya sama bocah-bocah kecil kalau gua gua nggak jual gua tetap gua piara gitu gue pengen tahu progresan gua kayak gimana ternyata ya begini itu jadi gua memang nggak handal untuk progres-progress cana gitu mungkin kalau cupang Mas sedikit banyak tahu lah gitu ya tapi kalau cana ya tergantung genetik kayaknya sih gitu jadi ya gini aja tuh di mata gua mager diem aja nggak ada pergerakan dikasih kaca juga wah itu mau dia tuh mau tuh galak tuh tuh galak tuh tuh lumayan kalau udah galak gini waktu cuman warnanya tetap enggak ada lisnya kalau bangunir kan di dorsal ekor ama anal kan biasanya dia dia ada ada lisnya kan udah udah numbuh gitu warna lain cuman kalau gua enggak enggak numbuh warna sama lain jauh ya kayak gini dah cuman kalau dikasih dikasih kaca lumayan tuh mau main gitu cuman ya gua enggak resep aja ngeliatnya jadi kayak ngeliat kayak merah ikan gabus konsumsi jadinya tuh abang bonir nih kalau misalkan lu mau bawa-bawa dah gua ngaku kalah dah kalau bangunir memang di rumahnya ini juga enak dia tempatnya juga luas airnya bagus terus halamannya juga luas kalau bangunir kan jadi dia setiap hari kena apa sinar matahari kalau gua kan miaranya didalam rumah full pakai lampu kayak gini ini pakai lampu full gitu jadi kemungkinan juga warnanya enggak enggak naik tuh kalau temen-temen ada yang tahu cara naikin warnanya biar cepet boleh komen-komen tuh ya ini hasil progresan gua ya bukan progresan sih jatuhnya piaraan lah kalau progres mah gua pasti bener-bener serius gitu kayak red semerantau gue itu gua gua seriusin gitu progresannya nih kayak andro andro ini juga nih gua dua-duanya nih gua seriusin gitu kan tuh gua seriusin nih kayak gitu kalau ini kan memang dari awal dia nggak mau bergerak nggak mau mager gitu ikannya mager nggak mau berenang nggak mau aktif lah diem aja pokoknya gua males progresnya tuh kayak ginilah Oke ya malumlah bukan keepers bukan keepers cana gua oke pokoknya kalau kalian suka di like aja di share videonya Tekin Bang Munir Bang Munir Bang Riong aku kalah nih gitu ya bawa aja deh bawa ikannya bawa nih kalau mau kemarinan perjanjiannya kalau misalkan kalah ikan yang kalah dibawa sama yang si pemenangnya gitu Nah gua udah ngaku kalah dah nih bawa aja Bang Munir bawa nih kalau mau ntar ketemu kita ketemuan di parung saya janjian di parung ntar gua bawain ikannya oke ya udah teman-teman mungkin segitu aja video gua di rumah tentang hasil progresan ikan cana bersama Bang Munir dan Bang Auto next kita bikin video lagi nah terus kau oh iya di videonya Bang Munir ada yang nanya Bang Munir apa ngevlog di rumahnya Bang Rio dong pengen tahu peliharaannya apaan aja di rumah ya gue cuma pelihara ini doang cuman pelihara ini tiga ya kan tiga 1 2 3 terus sama red semerantau sama asiatika nah asiatikanya gua mau kasih ke orang karena nggak keurus gua cuman pelihara itu aja terus ini juga kan rak bekas rak cupang gua udah enggak ada cupang sama sekali kemungkinan nanti gua pengen cari-cari multi lagi pengen ngebreed ikan cupang lagi nih sayang terus botol-botol Aqua juga banyak tuh botol-botol juga masih banyak Oh sorry apa botol 4 liter topes 4 liter juga masih banyak gua mungkin nanti kalau gua mau biara lagi oke ya udah teman-teman mungkin segitu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh